Intro Shalom saudara-saudara kita akan merenungkan firman Tuhan Pengkhutbah pasal 8 ayat 1 sampai 8 Tapi saya hanya mau baca satu ayat aja itu di ayat yang pertama Sebelum kita memulai kita berdoa Kuasamu yang mampu memulihkan kami Lewat firmanmu Karena itu bicara kami mendengar apa yang Tuhan sampaikan Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan berdoa bersyukur Amin Saudara di dalam pengkhutbah pasal 8 ayat 1 firman Tuhan bilang begini Siapakah seperti orang berhikmat tanda tanya Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara tanda tanya Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya Jadi ini kalimatnya kita tahu bahwa hikmat hanya bisa terjadi kalau takut akan Tuhan Takut akan Tuhan kalau dibuat daftar isinya yaitu taat dengan perintahnya dan melakukan perintahnya Jadi kalau takut akan Tuhan taat dengan perintahnya dan melakukan perintahnya maka menghasilkan takut akan Tuhan Nah ketika engkau takut akan Tuhan maka hikmat Allah menyertai Hikmat Allah itu adalah pemberian Tuhan wisdom Nah hikmat Allah itu yang dapat memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar Kapan harus diputuskan kapan tidak perlu harus diputuskan Nah ketika kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memutuskan mana yang perlu diputuskan dan mana yang tidak perlu diputuskan Di saat bersamaan itulah kita akan melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita Nah ketika cara Tuhan bekerja dalam hidup kita Maka yang kita tahu adalah semua yang kita kerjakan bukan untuk diri kita tapi untuk Tuhan Pastinya Tuhan yang dipermuliakan Nah karena itu lewat firman Tuhan hari ini kepatutan-kepatutan kita adalah dasarnya firman Tanpa firman kita tidak akan bisa berjalan sampai hari ini Saudara ingat baik-baik Kelolalah dirimu dengan benar Latihlah dirimu untuk mencintai firmannya Dan melakukannya dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau Sehingga baiklah keadaanmu Lanjutlah umurmu Dan bukan hanya itu Engkau diberikan kesempatan-kesempatan oleh Tuhan Untuk dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan bagi kita Di dalam kitab pengkhutbah ini dari kemarin sudah berbicara tentang nilai-nilai hidup yang luar biasa sekali Karakter, etika, moral, bagaimana berhadapan dengan orang di sekitar Bagaimana membenahi diri, bagaimana melihat ke depan Maka bagian firman Tuhan ini penting sekali Ayat 8 yuk saya baca satu ayat saja terakhir Tiada seorang pun berkuasa menahan angin Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan Tidak melepaskan orang yang melakukannya Kita tidak bisa tahan angin Kita tidak bisa tahan kematian dan segala macam Sudara Nah hanya Tuhan yang tolong kita Hikmat Allah menyertai kita Bijaklah dalam segala hal Supaya hidupmu tidak menjadi batu sandungan Tapi hidupmu selalu jadi berkat bagi banyak orang Mari kita berdoa Terima kasih firmanmu mengajarkan kami Dan ajar kami untuk tetap setia Diberkatilah kami Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa Mencab syukur Haleluya Amin Tetap jaga kesehatan Tetap positif God bless you Selamat menikmati